Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Anime TV and welcome to Mobile Legends lagi guys Nah, akhirnya di Advance Server, sekarang ada update baru guys ya Dan ternyata hero kunyuk ini guys ya, si Ninja Hanzo ini, dia mendapatkan revamp coy Untuk tampilan revampnya, ini Moonton belum rilis guys, katanya nanti akan menyusul guys ya Jadi untuk tampilan sementara, dia masih sama, hero kunyuk begini guys Nah, jadi di video kali ini, isinya adalah gue akan menjelaskan skill-skill dari revamp Hanzo ini guys Buat kalian yang mau tau, langsung aja tonton sampe akhir Dan tanpa apa lama-lama, langsung aja gue ke in-game ya guys Let's go! Berlama-lama kemudian Oke guys, gue sudah ada di in-game nih coy Nah, sekarang gue akan jelaskan dulu skill dari hero revamp Hanzo ini guys Jadi yang pertama, gue akan menjelaskan untuk pasif Hanzo guys Jadi pasif Hanzo ini sekarang, jika Hanzo memberikan basic attack Ataupun skill ke hero lawan, ataupun creep atau jungle Itu akan meninggalkan stack di atas kepalanya guys Dan setiap satu stack itu meningkatkan damage dari skill 1 Dan full untuk stacknya itu ada 5 guys Oke, jadi sekarang skill 1-nya ini bisa digunakan ke hero guys Dan untuk pertama pun ini level 1, itu sekarang skill 1 sudah bisa digunakan guys Tapi untuk cooldown-nya, itu diperlama guys Karena sudah beda seperti di Ori Kalau di Ori kan kita harus nge-hit dulu sebanyak 5 stack Nanti skill 1-nya bisa digunakan Kalau sekarang, itu langsung bisa digunakan Perbedaannya, kalau di Ori cuma bisa ke jungle Sekarang, itu skill 1-nya sudah bisa ke hero musuh guys Oke, langsung kita coba 1, 2, 3, 4, 5 Nah, ini kan menyala guys ya Langsung mencet Jadi, kalau mau skill 1-nya sakit Itu wajib full stack guys Karena kalau 1 stack, 2 stack, 3 stack, 4 stack Itu damage-nya tidak akan sesakit dari full stack coy Jadi, itu skill pasifnya Dan skill pasifnya ini juga berhubungan dengan skill 1 guys ya Oke, itu untuk hero Sekarang untuk ke jungle guys Jadi, skill 1-nya ini sudah bisa langsung digunakan nih Gue lupa guys nih Jadi, meskipun nggak ada stack ya Langsung bisa digunakan Jadi, efeknya seperti ini guys Nah, gitu doang ya Nusuk doang guys ya Dan damage-nya sudah pasti nggak terlalu sakit Karena nggak ada stack-nya Untuk ke jungle juga sama guys ya Nah, kita tunggu dulu Biar cooldown-nya sampai Jadi, untuk ke jungle juga sama Mana dia? Nah, seperti itu Terus bang, mana keunikan Hanso? Hanso kan terkenal dengan bisa nyuri bab Oke, tenang guys Jadi, keunikan Hanso ini tidak dihilangkan sama Moonton Tapi, caranya Kalau mau menggunakan keunikan Hanso Yaitu nelen-nelen bab atau nyuri bab Jadi, jungle-nya ini Kita harus full stack-in dulu guys 1, 2, 3, 4, 5 Baru telan coy Nah, seperti itu guys Baru telan Nah Kemudian ada juga keunikan berikutnya guys Nih, gue kasih lihat ya Jadi, ada beberapa keunikan untuk Hanso guys Kita kurangin dulu darahnya ya Tenang Nah, jadi darahannya kan lumayan sekarang guys ya Oke, kita coba sekarang ngebab guys 1, 2, 3, 4, 5 Set Nah, kalian bisa lihat guys HP-nya ini Nah Jadi, kalau dia nelen jungle Dalam kondisi HP-nya itu Lumayan sekarat Dan dengan stack full Itu kan ditelen guys ya Jadi, Hanso ini juga mendapatkan HP regen Meskipun nggak terlalu banyak Tapi menurut gue lumayan Nah, bayangan gue seperti ini guys Jadi, HP regen ini akan berguna Untuk nanti Hanso di awal-awal game Yaitu dari level 1 guys Jadi, kalau di level 1 ini kan Hanso bener-bener tipis Kayak kerupuk ring coy ya Jadi, kalau dia nge-jungle Dan mendapatkan HP regen Ini menurut gue akan lebih sustain lagi Untuk dia nge-jungle berikutnya guys ya Sampai nanti dia mendapatkan item Itu dia dari skill passive-nya Oke Untuk sekarang skill 1-nya Jadi, sudah gue jelasin juga guys Jadi, tadi passive dan skill 1 itu berhubungan guys Untuk skill 1 Sekarang itu sudah bisa langsung digunakan ke musuh Ataupun ke jungle Tapi, cooldown-nya itu diperpanjang Karena sudah bisa langsung digunakan Agar skill 1 ini sakit Harus stack-nya full 1, 2, 3, 4, 5 Jadi, menyala stack-nya guys ya Baru pencet skill 1 Nah, ini baru akan memberikan damage yang maksimal dari skill 1 Hanzo Oke, itu saja untuk skill 1-nya guys Kemudian ini skill 2 Nah, skill 2-nya ini juga berhubungan dengan passive guys Kalau tadi passive-nya Itu kan kalau kita ingin mendapatkan stack Itu kita menggunakan basic attack Itu agak lama guys Tapi, ada yang kedua guys ya Karena passive Hanzo menggunakan basic attack Dan skill Jadi, untuk mendapatkan full stack dengan cepat Itu dengan cara menggunakan skill 2 guys Nah, perubahan skill 2-nya ini Menurut gue Paling-paling bagus untuk Hanzo guys ya Hanzo ini kan ninja guys ya Dia ninja Tapi, dia tidak lincah guys Sama seperti si Hanatot Jadi, gampang banget dibego-begoin sama musuh guys Kalau yang di Ori kan dia kayak ngasih buletan itu di area guys ya Nanti kita masuk ke sana Moment speed kita berkurang Dan mendapatkan efek damage berkontinue guys Atau berturut-turut Nah, kalau sekarang Ini skill 2-nya Sudah bisa ngedash Jadi, lurus Sesuai dengan arah yang kita tentukan Nanti akan memberikan kabut asap Dan kalau musuhnya masuk ke sana Ke area-nya Itu move speed-nya berkurang Dan mendapatkan damage continue Oke, kita langsung coba Ini adalah jalan-jalan guys Kita lihat nih Nah, kalian lihat Nah Jadi, skill 2-nya ini Menurut gue sekarang Sudah lumayan berguna guys Karena apa? Sekarang Hanzo itu memiliki skill kabur guys Dan ini juga bisa nemus tembok guys ya Tentunya tembok-tembok Yang sesuai dengan indikatornya guys Kalau temboknya terlalu tebal Nggak bisa guys ya Nah, kalau ini kayaknya bisa guys Set Nah Jadi, Hanzo ini sekarang Sudah memiliki skill kabur Menurut gue ini Revamp yang sangat berguna Meskipun gue belum tahu guys ya Nanti apakah sangat berguna di game Tapi untuk kabur Jelas-jelas ini sangat berguna guys ya Oke Gue belum menunjukkan guys ya Untuk mendapatkan stack Dengan cara cepat Itu harus menggunakan skill 2 Ini lihat guys ya SES Lihat langsung full guys ya Langsung bisa pencet skill 1 Nah Itu tadi guys Untuk skill 1 Eh, skill 2 nya guys Kemudian Dari ultimate nya Kalian bisa langsung lihat guys ya Dari tombol indikator ultimate nya Ini sudah sangat berbeda Tidak ada lagi tombol kecil di atas ultimate nya Jadi kalau di Ori kan ada tombol kecil guys ya Nanti kalau kita pencet Hanson nya bisa ke kuyangnya Kalau gak salah sih Hanson nya bisa ke kuyangnya guys ya Eh, bukan Kuyangnya bisa ke Hanson Kalau gak salah guys ya Jadi ada sistem pelarian diri Kalau sekarang Itu ultimate nya Bener-bener tidak ada skill Seperti itu guys Dan untuk ultimate nya Sekarang ini langsung Bisa digunakan kapan saja Tanpa perlu lagi Menggunakan energi Karena Kapan pun Hanson Menggunakan ultimate nya Itu energinya langsung full Dan nanti akan berkurang Secara terus menerus Dan berkurangnya Sebesar 12,5 poin Jadi seperti ini guys ya Set Langsung full guys Ini langsung bisa dipakai guys ya Dan kalian lihat Di bawah map ini Ada kayak map baru kecil Itu untuk melihat Apakah bayangan kita Ada yang mencari guys Itu untuk ulti nya Kemudian Menurut gue Efek yang sangat terbaru ini adalah Sekarang Kalau dulu guys ya Kalau di Ori server Kalau kita mau menggunakan ultimate Hanson Itu kan kita nyari tempat dulu guys ya Kita nyari tempat yang aman Untuk menyemunyikan tubuh asli kita Dan kalau kita ngulti Itu kalau orang-orang Sekarang ini kan udah tau guys ya Itu bodo amat Sama kuyangnya guys ya Pasti tubuh asli kita Yang dicari dan di ulti Jadi Hanson ini Bener-bener dibego-begoin Sama asasin-asasin musuh guys Tapi sekarang Hanson mau di depan mata kalian Ulti Itu gak ada pengaruhnya guys Karena Tubuh asli Hanson ini Sekarang sudah Immortal Tidak bisa di hit Ataupun di lock Nih kalian lihat nih Ini darah gue kan berkurang nih Gue ulti di turret guys Set Lihat guys Tubuh gue gak bisa di ulti turret guys ya Jangankan ulti turret nih Load pun gak bisa ngehit kita guys Jadi sekarang kita aman guys ya Mau dimanapun kita ngulti kita aman Menurut gue sih ini perubahan yang sangat membantu Untuk si Hanson ini Agar gak dibego-in sama Hero asasin musuh guys Itu efek yang kedua Kemudian efek berikutnya Sekarang Kalau Hanson sudah energinya habis Jadi Sekarang guys ya Hanson lah yang akan Apa ya Hansonya ini yang akan Nyamperin kuyangnya guys ya Gak ada lagi kuyang Nenyamperin Hanson Jadi Hanson ini yang akan Menyamperin kuyangnya coy Kita lihat Ini kan seperti ini guys ya Nah Makanya kita dikasih Pandangan buat Buat ngeliat Apakah ada gini guys Kita lihat Kan habis nih sekarang nih Ceder Nah Seperti itu guys ya Jadi kan bisa lihat nih Nanti di bawah Map itu Ada kayak Buletan buat nyari Biar kita tahu guys ya Apakah ada hero musuh Yang nyari Tubuh asli si Hanson ini coy Dan tolong gak salah guys ya Ntar dulu kita nyari dalah dulu guys Dan kalau gak salah Hanson ini nanti Kalau misalnya udah selesai Dia tuh mendapatkan Sedikit raperegen Situ Ntar coba gue lihat dulu guys ya Ntar Nah Itu dia skill satunya guys ya Ntar Tad Loh Kok gak ada ya Nah kemudian Untuk Mode skill 1 Dan skill 2 Di mode ultinya Ini sama guys ya Jadi skill 1 nya ini Kita harus mendekat Sampai full ya Kita langsung gunakan Set Nah dia akan dimakan Dan kayaknya ini Cuma single target Dan untuk skill 2 nya Itu sama guys ya Memberikan efek kabur asap Cuman bedanya Ada duri-duri Yang akan memberikan Efek airborne Jadi musuh Tidak akan gampang kabur Efek ini Menurut gue memang Jangan dihilangkan guys Karena ini penting banget Buat hanso guys ya Oke jadi itu tadi Penjelasan untuk skill-skill Dari revamp hanso guys Tapi gue masih penasaran ya Ini skill 1 Isludoa guys Kalau skill 1 Seperti ini guys ya Nah seperti itu guys Tuh tapi dia gak pusing ya Mungkin darahnya harus karat kali ya Ntar dulu Gue masih penasaran guys Mungkin darahnya harus karat Nah kita coba deh Gue masih penasaran ya Abis Nah itu deh guys Oh itu dia guys Baru dia baru dia muncul guys Jadi kalau darah kita sekarat guys Nanti dia kayak akan imun itu guys Imun seberapa saat Nanti dia juga mendapatkan HP regen Nah ini berguna guys Kalau misalnya dalam war guys Kita sekarang gak bisa ditargetin sama musuh Kita punya waktu sepersekian detik Untuk mencet apa Skill 2 guys ya Untuk kabur Biar kita gak di kill sama musuh guys Jadi itu dia guys Ternyata kita harus karat dulu coy Nih Nih kita sekarang ngelelat nih Set Imun dulu guys Imun dulu beberapa saat Nanti kita dapat HP regen Meskipun itu sebenarnya tidak terlalu banyak Oke Ternyata itu guys Gue salah tadi guys Harus karat dulu guys Dan Menurut kalian Bagaimanakah Untuk build si Hansu ini guys Apakah tetap attack speed Atau sekarang sudah beralih ke item burst Nah kalian bisa komen berapa kalian guys Oke segitu aja penjelasan gue Untuk hero Riva Manso guys Dan nanti gue akan coba gunakan di rank guys ya Oke semoga kalian paham dengan penjelasan gue Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya Break Konnichiwa Konnichiwa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax